Ustaz saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi hilangnya rasa ikhlas dalam menghafal Al-Quran Karena biasanya saat hendak menyetorkan hafalan niat itu tiba-tiba berubah menjadi ingin setoran hafalan Dan apabila hal demikian terjadi apakah pahala kita masih diterima di sisi Allah mohon penyerahan Ini juga sebenarnya tidak bertentangan kita hendak setoran hafalan Kita memang hendak setoran hafalan tapi kita tuh belajar Quran buat apa sih? Setoran iya karena kewajiban kita menyetorkan hafalan itu Tapi tujuannya kita itu apa? Kalau tujuannya kita lillahi ta'ala Kalau tujuannya kita ingin menjadi imam suaranya enak Masya Allah Allah Biasanya kalau Ramadan itu yang suaranya bagus-bagus laris Untuk jadi imam Biasanya selesai Ramadan ganti hp Karena banyak fulusnya Itu hati-hati antum harus Bagaimana cara memperbaiki niat? Ya banyak hal Yang pertama dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini beramal kadang-kadang ingin dipuji Kalau kita dipuji sama satu kota salah tiga Nah akan ada manfaatnya buat kita Tapi kalau Allah yang puji kita bermanfaat buat kita Makanya kala-kala antum memenghafal Berharaplah pujian Gak apa-apa Tapi pujiannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Kalian ingatlah kepadaku Aku pasti mengingat kalian Hada wa'allahu alam bisahab jamaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!